Al-Quran mampu menjelaskan semuanya Berarti gak perlu hadis? Gak perlu, coba Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Tidak ada seorang pun yang sanggup merubah-rubah firman Allah Anda sepakat? Sepakat Oke, apakah Injil bukan firman Allah? Firman Allah Ada percaya bahwa firman Allah dirubah-rubah? Yang mana? Waduh, 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 waduh Anda bilang kitab Injil sudah dirubah-rubah Itu sudah dirubah-rubah Kitab Injil sudah dirubah-rubah? Untuk yang sekarang Oke, Anda percaya Injil firman Allah? Percaya Dan itu sudah dirubah-rubah? Sudah dirubah-rubah Padahal ayat Quran mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa merubah firman Allah Itu Al-Quran Buseen Buseen, buseen, buseen Jadi Injil bukan firman Allah Jadi Injil bukan firman Allah Dengarkan, dengarkan Kalau ada orang muslim yang bisa membantah argumen saya Saya akan mualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ong swastiastu Nama budaya salam kebajikan salam sejahtera Dan kita jumpa kembali di channel ini Dan Saya mengingatkan dari awal bahwa Jangan sampai Anda tidak menonton Sampai tuntas perdebatan Bang Edis Dengan salah seorang polemikus Pada saat ini Karena Dari perdebatan ini Kita akan melihat bahwa lawan debat Bang Edis saat ini Boleh disebut sebagai representasi Atau Cerminan daripada Kompetensi dan kemampuan Atau karakter daripada Semua polemikus yang ada di Indonesia sekarang ini Suka berdebat Merasa sok pintar Tapi Faktanya Mereka tidak bisa Membangun argumentasinya Dengan data-data Dan Dengan penalaran Yang logis Merasa benar Merasa pintar Tapi Faktanya Nol besar Juga nantinya kita akan melihat Bagaimana Bang Edis Menantang Ustadz Abdul Somad Ustadz Adi Hidayat Dan seluruh umat muslim Untuk Membanta argumentasi-argumentasinya Dan Bang Edis berjanji Jika ada yang bisa Membanta argumentasinya Dia akan Masuk Islam Sebelum kita lebih jauh menangkapi Alangkah baiknya Kita simak dulu Perdebatan Selengkapnya Selamat menyimak Islam disuruh beriman Kepada kitab Sebelumnya Ya Salah satunya injil Ya Apakah Apakah Kitab Injil Itu adalah Injil yang asli Yang tidak ditulis Atau diperbaharui oleh manusia Mana ayatnya Al-Quran Sebab Al-Quran Dari dulu Sampai sekarang Itu tidak Bang jangan bahas yang lain Sedikit pun Hatta satu Dan Al-Quran Mampu menjelaskan Apa yang ada di bumi Apa yang ada di langit Apa yang ada di dalam tubuh kita Ya Oke Al-Quran mampu menjelaskan semuanya Ya Berarti gak perlu hadis Gak perlu Coba kita Sebentar sebentar Saya tanya dulu Saya tanya Berarti Berarti umat muslim Tidak perlu hadis Saya Nih ya Sebentar Sebentar Saya konfirmasi dulu Anda bilang Quran bisa menjelaskan semuanya Berarti umat muslim Tidak perlu hadis Udah Anda tanya sama Nah kan Berbelat belit lagi deh Teman-teman Sungguh Anda termasuk orang-orang Yang berbelat belit Lagi Anda termasuk Orang yang pelawat Bang Anda barusan bilang Cukup beriman kepada Quran Sanggup menjelaskan semuanya Statement kamu Islam disuruh beriman Kepada kitab sebelumnya Masalahnya kitab Atau kitab yang diturunkan Yang mana Karena berbeda Kitab ketika diturunkan oleh Allah Dengan versi Injil Oke Tunjukkan dalilnya Tunjukkan dalilnya Tunjukkan dalilnya Tunjukkan dalilnya Bahwa Injil yang ada sekarang itu Bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Mana ayatnya dalam Quran Saya buka ya Kita berbicara by data ya Oke Silahkan Kita lihat ke botol Saya tantang kalian menunjukkan ayat Yang mengatakan Bahwa kitab Injil Yang ada sekarang ini Bukanlah kitab Injil Yang diturunkan oleh Allah Mana Wah Kok konteksnya beda Anda kan ingin membuat sebuah argumen Bahwasannya Injil sudah tidak ada lagi Betul Sudah tidak ada lagi Oke Mana ayat Al-Quran yang bilang Bahwa kitab Injil itu sudah Tidak ada lagi Mana Anda setiap membuat statement Saya tagi dalilnya Dalilnya ada dimana Kacau Kacau Anda yang kacau Gimana sih Bolak balikin kata-kata Saya tidak bolak balikin kata-kata Anda bilang tadi Anda bilang bahwasannya Kitab Injil sudah tidak ada lagi Saya minta dalilnya Mana ayat Quran yang bilang Bahwa kitab Injil tidak ada lagi Kacau Kok kacau Kok kacau Saya tadi Tanya sama Tanya sama viewer ya Tanya sama viewer Tanya sama viewer Dia bilang apa Cuma aku jangan-jangan salah Saya sebutkan tadi Kitab yang diturunkan Atau yang harus diimani Oleh Islam Kitab-kitab Dahulu Ya sebelum Adanya perubahan Mana Mana Ayat Mana dalilnya Ini anda Anda Di situ Baik Baik Bisa Bisa gak Tampilkan ayat Tidak ada seorang pun yang mampu merubah Firman Allah Coba Tampilkan ayatnya dalam Quran Ya bentar Di dalam Al-Qur'an Ada ayat yang berbunyi Tidak ada seorang pun yang sanggup merubah-rubah Firman Allah Anda sepakat Oke apakah Injil bukan firman Allah Firman Allah Ada percaya bahwa Firman Allah Dia dirubah-rubah Yang mana Waduh 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 Anda bilang Kitab Injil sudah dirubah-rubah Itu sudah dirubah-rubah Kitab Injil sudah dirubah-rubah Untuk yang sekarang Oke Anda percaya Injil Firman Allah Percaya Dan itu sudah dirubah-rubah Sudah dirubah-rubah Padahal ayat Quran mengatakan Tidak ada seorang pun yang bisa merubah Firman Allah Itu Al-Qur'an Buseen 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 Jadi Bukan Firman Allah Jadi Bukan Firman Allah Hancurnya Nggak 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 Sebentar Saya tanya Injil Firman Allah Nggak Saya tanya Injil Firman Allah Nggak Injil Firman Allah Bisa dirubah-rubah Nih Ya Anda dengerin dulu Anda dengerin dulu Yang Yang Tidak mampu dirubah-rubah Oleh manusia Itu apa Bukan Injil Bukan yang lain Tapi Al-Qur'an Mana katakan bahwa hanya Alquran yang nggak bisa dirubah sedangkan firman yang lain bisa dirubah saya tunjukkan datanya silakan luar biasa ya anda ini ya baca Quran baru kemarin sore ingin menantang orang yang telah membaca Alquran 13 tahun sungguh anda termasuk orang yang nekat anda kurang anda kurang belajarnya minimal 20 tahun anda paham hanya eh ini waktu sedang berjalan bulan saya masih terus belajar tapi setidak-tidaknya saya sudah 13 tahun anda baru enam bulan sungguh anda termasuk orang-orang yang nekat kalau begini caranya mana datanya mana saya Herman pemirsa mereka ini sangat-sangat Herman Herman Hermann ya Bagaimanakah mungkin waduh Makasih Bang Makasih Makasih nggak kelihatan namanya Makasih jadi begini ya Bang ya Quran itu sudah tertulis di dalam ayat surat Ali Imran ayat yang ketujuh hanya ada yang mukamat dan mutasabihat ya yang mukamat itu artinya jelas yang mutasabihat itu artinya tidak jelas dan tidak jelas itu hanya Allah yang mengerti ta'wilnya tapi anda mencari-cari ta'wil dari ayat 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 mudasabihat dengan menjuru mempercayai kitab jalan lain kitab Ibnu Kasir di mana verifikasinya bahwa bahwa kitab jalan lain itu benar kitab Ibnu Kasir itu benar mana verifikasi dari Quran ini anda menghadapi ini bukan Bang Edis bentar ya bisa dibacakan dalam 615 ini saya bacakan 615 telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kurung Al-Quran dengan dalam kurung mengandung kebenaran dan keadilan tidak ada dalam kurung seorangpun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dia mau mendengar lagi maha mengetahui deh itu ya udah kayak saya 615 ya saya minta datanya saya minta itu betul ayat yang diturun a Injil yang sekarang itu versi asli yang tidak dirubah-rubah lho justru tugas Anda membuktikan aslinya gimana sih orang yang aneh loh eh kalau anda menubuh barang orang itu palsu anda bawa yang asli aduh gimana sih masa saya mau mau menunjukkan bahwa barang saya ini asli kalau barang saya asli saya enggak usah tunjukkan anda tunjukkan yang palsunya yang aslinya mana kalau barang saya palsu udah ya udah balik pertanyaan Apakah itu asli loh justru karena anda tidak mampu menunjukkan aslinya membuktikan bahwa Injil yang ada di saya itu asli bin original asli bin dan original berarti-berarti tidak asli dan tidak original lu buset ini orang Bang kami punya Injil hahaha sudah ya sudah anda tuduh Injil yang ada pada kami palsu betul ya mana aslinya saya enggak duduk saya enggak duduk coba buktikan kata-kata saya nuduh karena anda bilang Pak anda bilang palsu percaya tadi Bang anda percaya bahwa Injil yang ada di tangan saya palsu Anda percaya saya tidak percaya oke Anda tidak percaya bawa-bawa Injil kami asli sekarang saya saya tanya mana Injil yang asli saya minta bukti dulu kalau Injil ini asli eh ini sama kayak gini loh dengar-dengar-dengar Anda datang ke pengadilan sertifikatmu palsu sertifikat rumahmu palsu anda nggak bawa sertifikat yang asli anda ngelawak anda ngelawak anda ngelawak dengan mengatakan punya orang palsu anda nggak bisa bawa barang aslinya kalau saya menuduh orang eh kamu punya sertifikat palsu saya bawa sertifikat asli ini Pak Hakim barang aslinya nih ini barang asli sertifikat yang sebenarnya yang punya dia palsu ini bukti-buktinya kalau ini asli itu baru diskusi ada diskusi menuduh barang orang palsu Anda tidak bisa bawa aslinya sungguh Anda termasuk pelawar memang memang palsu mana aslinya berbaharui mana aslinya sekarang ya sekarang anda mana aslinya bang asli mana sekarang saya tanya sama anda anda percaya enggak Al-Quran Al-Quran itu tidak pernah berubah sedikitpun Bang yang saya tanya Bang mana aslinya baru sama anda saya aslinya mana sama anda enggak saya tanya gimana dulu sama anda buset buset ini orang ini teman-teman bang anda menuduhkan bahwa lagi jilidah palsu saya tanya yang aslinya bang mana saya boleh dong bertanya saya boleh dong bertanya bukan anda kan menuduh barang yang dikamedia palsu betul udah asli mana aslinya mana aslinya mana saya tidak punya berarti anda lagi ngelawak pak hakim pak hakim bpk media palsu pak hakim palsu bpk media oh penuntut umum sebentar balik penuntut umum sebentar eh sebentar saya sedang bacakan ini pakai pakai logis Bang pakai logis pakai logis anda ini kita kita berdebat di pengadilan nah dengarkan kita berdebat di pengadilan pak hakim bpk media palsu pak hakim wahai penggugat mana yang aslinya penggugat nggak ada pak hakim anda ngelawak anda langsung ditendang sama pak hakim gugatan anda gugur jatuh ke gunuran gugatan anda itu Aduh anda mau menggugat punya orang palsu bisa anda nggak bisa tunjukkan aslinya ini anda sungguh pelawak yang asli ngelawak logika lawan logika Bos ilmiah lawan ilmiah Bos loh anda ini ngelawaknya sudah luar biasa anda cocok jadi standar komedian bagaimana mungkin anda turut barang saya palsu anda nggak bisa menunjukkan aslinya kacau-kacau log sungguh kacau luar biasa luar biasa anda kacaunya duduk debat di di apa namanya dipublikasikan mau dimanapun tentukan kapan anda saja udah belakang begini anda sungguh dekat ujungnya ujungnya kok lari-lari sih anda saya DM karena debat ilmiah seperti ini nggak bisa di ruang publik seperti ini ya tur dimana harus bersembunyi biar tidak bisa diamankan dihalalkan gitu nanti kau bilang darah halal halal darah waduh repot nantinya repot pancau-pancau banyak saksinya tinggal anda tentukan dimana kita debat silahkan anda anda seperti ini aja sudah sudah anda seperti ini aja udah bapak benur M anda tolong coba kalau coba sih bisa nggak bisa nggak Adi Hidayat atau Abdul Samad bisa nggak bisa saya bisa saya silakan kapan nampak atur atur waktunya Oke saya DM anda ya ya temanya ini kenapa kalian disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran malah beriman kepada kitab sudah Al-Quran ya ini saksi semuanya ya saksi semuanya aduh dia disini saja anda bergerak sudah bawa belur anda mau kalau anda kabur nih banyak saksi semuanya ya saya eh anda selama tidak ada darah halal selama tidak ada saya siap-siap saya siap ya oke tapi ingat ya jangan ada kata-kata khafir darah halal darah halal repot kalau kayak gitu gimana mau diskusi ini kode halal repot nanti di lembar halal ini repot oke ya saya DM anda sekarang kita tentukan waktunya ya kita silakan waktu cepat Anda nggak boleh kabur kemana-mana ya eh tiktok saya terhubung kemana-mana ya jadi eh saya minta data IG anda aja ini titik saya sudah ada oke 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 saya DM anda silakan silakan waktunya ya silakan disaksikan di publik saya pasti ya 2000 orang pemirsa menonton ini kalau anda bisa menghubungkan saya dengan Abdul Somad maupun Adi Hidayat untuk diskusi saya siap siap tapi ingat syaratnya jangan nanti baru datang ini di orangnya darah halal jangan gitu repot kalau kalau kayak gitu siap oke saya sudah DM anda ya saya sudah DM anda anda bales ya baik-baik nanti akan saya balas baik-baik nanti akan saya balas baik terima kasih oke jadi jadi saya tunggu nanti kabar selanjutnya teman-teman kita kabar selanjutnya apakah abelka memang benar ya orang ini bisa menghubungkan saya kepada Adi Hidayat maupun Abdul Somad supaya kita bisa diskusi lintas iman kopi darat ya biar disaksikan teman-teman karena apa selama ini selama ini kalau diskusi Islam dan Kristen yang terjadi Islam bertanya Kristen menjawab selalu temanya itu dari Islam Kristen menjawab Islam Kristen menjawab sekarang dibalik jangan nanti ketika Islam bertanya Kristen menjawab ketika Kristen bertanya langsung dibilang aktifir darah halal repot nanti kalau gitu Mak saya tanya sama anda kalau statement Anda bisa dibuktikan kalau statement Anda bisa dibuktikan apakah anda akan taslim? apa? oh enggak nggak paham taslim maaf Apakah anda akan masuk Islam kalau statement anda bisa dibantah dengarkan dengarkan kalau ada orang muslim yang bisa membantah argumen saya saya akan mualam Oke oke ya saya gimana gimana saya pegang kalau bisa bantah saya akan mualam Oke oke saya saya pegang kata-kata anda ya saya yang kata-katanya Oke iya saya tunggu saya tunggu ketinggalan selanjutnya untuk diadakan kopi darat saya tunggu Jumlah saja sudah mewek-mewek lari terbirit-birit aduh siapa dulu yang anda hadapi karena nandar mewek-mewek terbirit-birit anda itu dari tadi ketika orang berstatemen Anda sikat ketika ada orang berstatemen anda karena apa yang saya tanya dengan apa yang dijawab nggak nyambung aduh kacau saya tanya apa dijawab apa hahaha saya tanya Bang Anda disuruh mengimani kitab yang sebelum Al-Quran kita dulu kitab yang mana dulu kita Oke apa sebut kitab sebelum Al-Quran Injil betul atau tidak ya kita kita suruh mengimani tapi kita tidak boleh berpedoman kepada kepada kita sebelum disuruh beriman kok nggak berpedoman ini gimana sih karena pedomannya sudah disempurnakan di Al-Quran Oke sekarang saya tanya Anda beriman nggak kepada Quran saya beriman berarti nggak perlu nggak perlu nggak perlu percaya Quran nggak perlu ada Quran nggak perlu dijadikan pedoman maksud Anda tadi anda tadi orang disuruh beriman kepada Injil yang ada bilang tuh tidak usah dijadikan pedoman beriman saja betul ya anda beriman kepada Quran kenapa anda jadikan pedoman ini namanya standar ganda harus anda juga tidak menjadikan kurang sebagai pedoman belok-belokan eh kok melok-belokan saya gunakan logikamu bagaimana sih enggak bisa bos logik ilmiah ilmiah dibantah oleh ilmiah ini anda lho saya gunakan arah menurut Islam bersetetmen ketika ada orang Islam bersetetmen ilmiah anda bantah dengan logika selalu seperti itu lho justru saya menggunakan logika berpikirmu loh saya bukan sekali dua kali lihat debat anda debat receh anda ya ini bukan sekali dua kali dibilang debat receh padahal dia sungguh-sungguh koin Sen malah Sen Sen ada juga bukan rezeki Sen tau nggak Bang dengerin-dengerin Bang ya Oh anda anda mempunyai standar beriman kepada Injil tidak perlu Injil dijadikan pedoman betul betul sekarang anda beriman beriman kepada kurang atau tidak Anda bilang betul lalu kenapa anda jadikan kurang sebagai pedoman saya tanya sama anda perbedaan pedoman sama iman itu apa waduh 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 ini orang lari kemana-mana ah kok lari kemana mah pedoman itu artinya anda jadikan itu sebagai acuan sebagai tolak ukur waduh ya jadi saudara-saudara sendiri telah menyaksikannya bagaimana logika bagaimana pola pikir dari para polemikus ini sangat-sangat tidak konsisten dengan statement-statement mereka baru saja ia membenarkan sesuatu namun ketika dikonfirmasi langsung dimentahkan kembali benar-benar botol yang sejati benar-benar kebodohan yang dibanggakan itulah mereka ya para polemikus-polemikus ini jadi betul apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Munsir Situ Morang bahwa salah satu kelemahan umat sebelah ini ya suka berdebat suka berargumen di mana-mana tetapi tidak punya data itulah mereka tadi mereka menuduh bahwa Injil itu telah dipalsukan tapi pada saat yang sama mereka tidak bisa membuktikan seperti apa dan bagaimana itu Injil yang asli aspek-aspek apa yang telah diubah aspek-aspek apa yang telah direvisi di dalam Injil itu semestinya mereka mampu menunjukkan supaya nyata bahwa Injil yang ada sekarang ini memang benar palsu dan yang asli mereka bisa tunjukkan tapi kan buktinya mereka hanya sekadar menerima doktrin dokma selama ini bahwa Injil yang ada sekarang itu telah dipalsukan itulah mengapa menjadi kontradiktif sendiri dengan pola keimanan mereka yang mana mereka wajib mengimani kitab Injil itu juga Taurat atau kitab-kitab sebelumnya tapi ya pada saat yang sama mereka menuduh bahwa Injil itu telah dipalsukan jadi logikanya di mana pada saat yang sama kita dituntut untuk mengimani sesuatu tetapi pada saat yang sama kita sadar bahwa sesuatu itu sudah tidak asli lebih hancur lagi polimikus tadi ini mengatakan bahwa firman Allah itu tidak ada kuasa yang bisa mengubahnya dan salah satu dari firman Allah itu ialah Injil tapi pada saat yang sama standar ganda lagi dia pun percaya bahwa ada kuasa manusia atau manusia bisa mengubah Injil itu itulah mengapa dia menuduh bahwa Injil yang ada sekarang ini sudah diubah padahal sebelumnya dia membenarkan bahwa Injil adalah salah satu dari firman Allah dan bahwa firman Allah itu tidak ada yang bisa mengubah jadi jika demikian bagaimana mungkin ada manusia yang punya kuasa untuk mengubah Injil kalau Injil itu diimaninya sebagai firman Allah yang tidak ada yang bisa mengubahnya jadi benar-benar botol dan benar-benar pola pikir mereka ini tidak sistematis kontradiktif dalam berpikir itulah mereka jadi mereka ini benar-benar hanya mengimani sesuatu dalam tanda kutip ya sesuatu yang menguntungkan bagi mereka ya tapi ketika sesuatu itu merugikan ya ditempatkan itu sebagai sesuatu yang palsu sudah diubah doif dan sebagian dan sebagainya tapi itulah ciri khas daripada mereka nah bapak ibu saudara-saudara sekalian selalu juga mereka menghidupkan doktrin bahwa kitab mereka itu adalah kitab yang sempurna dan tidak pernah dirubah dari saman ke saman sebagai akhir dari video ini saya akan memperlihatkan bagaimana sejarah proses editing kitab Q itu untuk melulu lantahkan klaim mereka bahwa kitab mereka itu tidak pernah dirubah mereka menuduh Injil itu telah diubah walaupun faktanya mereka tidak bisa menunjukkan proses sejarah dan aspek-aspek apa yang dirubah sementara nyata di depan mereka bahwa ada histori, ada sejarah, proses editing dari kitab Q mereka inisiatif dari kholifah kelima dari Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan jadi Abdul Malik bin Marwan, kholifah kelima dari Bani Umayyah bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjad bin Yusuf mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan dan diantara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini mereka berjumlah enam orang itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan ya memang, ini kitab suci kita ya apa namanya, masa iya Quran di edit gitu terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya saya paham, anda pasti susah menerima ini ya paham, apa namanya tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar mereka dulu itu terbiasa berdebat tentang ini kita yang hidup di abad 21 itu lebih bicik pikiran kita kita lebih tertutup maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik Abdul Malik bin Marwan ini ketika dia apa namanya, membentuk komite salah seorang anggota komite Abdul Malik bin Marwan itu bernama Ubaidullah bin Ziyad Ubaidullah bin Ziyad nah kalau anda baca apa namanya kitabul maswahif Ubaidullah bin Ziyad ini disebut menambah seribu, dua ribu alif ke dalam Quran Zada Al-Fain Alifin itu bahasanya loh ya itu bukan bahasa Zada Al-Fain Alifin dia menambah dua ribu alif ke dalam Al-Quran jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada segmen kali ini Bapak Ibu Serah Dar sekalian ya saya senang selalu menser perdebatan para polemikus dengan para apologetik Kristen tentu saja untuk mengedukasi kita semua membuka cakrawala pemikiran kita semua agar kita hidup beragama ini bukan hanya hidup dari perkataan-perkataan orang lain doktrin-doktrin yang sudah kita terima sejak dari kecil tapi kita hidup benar-benar berdasarkan pada pengkajian-pengkajian yang mendalam dan jujur serta terbuka saya David Saguna undur diri mohon maaf untuk sekali kekurangan tanggalkan komentar pada kolom komentar dan Assalamualaikum Wr. Wb Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera dan Tuhan Memberkati